Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku, kita mulai pelajaran, kita lanjutkan lagi Soal latihannya Oh iya mbak mas, nanti yang kisi-kisi PS nya Pak Roman bagikan minggu ini Insya Allah segera ya Pak Roman Share ke wali kelas Sekarang buka buku paket elemen 100 Yang bagian C Yang bagian C Yang bagian C kita bahas satu-satu Ambil pensil sama pengapus ya Soal nomor 1 Apa perbedaan menyalin gambar Menggunakan ikon copy paste dan perintah clone dan duplicate Mbak mas, ini pertanyaannya Pertanyaan terbuka ya mbak mas ya Jadi tidak seperti kalau perbedaan tertubu seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 Tapi ini ada beberapa Jawaban itu ya mas Jadi kalau kamu menjawab pertanyaannya gini Kalau copy paste ya, jawabannya ya Kalau copy paste itu melalui langkah editnya itu 2 kali mbak mas Jadi pilih gambar, kemudian klik copy, edit, klik copy, kemudian edit lagi, klik paste Tapi kalau clone dan duplicate editnya 1 kali Itu boleh jawabannya mbak mas ya Atau kalau copy paste Kalau copy paste itu Ketika kamu di copy Ya ketika di copy Itu harus menindak lanjuti Harus diikuti Dengan paste Tapi kalau clone sama duplicate Ya itu ketika kamu Langsung control D ya Atau clone dia Langsung muncul gambarnya Gitu mbak mas Jadi mau pilih yang mana Silahkan ya mbak mas Yang terpenting Sesuai dengan prakteknya Pak Roman anggap itu benar Pak Roman ketik dulu Pak Roman ketik dulu Ini jawaban yang pertama Jawaban yang pertama Boleh seperti ini Yang jawaban kedua Pak Roman taruh sini ya Taruh sini ya Pilihannya boleh Tulis salah satu aja Tidak apa-apa 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 ini jawabannya jadi jika copy pasta dikoti harus diikuti dengan pasta yang untuk memunculkan gambar yang di copy kalau clone atau duplikat gambar salinan akan langsung muncul itu perbedaannya sih soal nomor dua bagaimana cara agar gambar lingkaran ini terkuat nah mbak mas ini apa ya tidak ada penyebutan kita disuruh gambar dimana gambar di Corel draw atau gambar di paint jadi ketika kamu menjawab Pak saya gambarnya dipain Pak Ruan benarkan ya kecuali kalau disini ada tulisannya bagaimana cara gambar lingkaran berikut ini di Corel draw lah itu beda lagi karena penyebutannya beda ini Mbak mas kalau di Corel draw itu menggunakan edit tools kalau dipain menggunakan oval begitu mas Pak rumah tek dulu selamat menikmati 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 terus kemudian kita copy paste copy paste kontrol C kontrol V kemudian yang bagian atas kita rotate bawah kita rotate boleh di rotate diputar kayak gini boleh-boleh juga dengan kalau pengen cepat langsung dimirror langsung dibalik mirror enggak seperti cermin kan Nah gitu jadi pakainya mirror yang vertikal bukan mirror yang horizontal korea berhenti gini mas ya kalau vertikal nantikan atas bawah ini seperti itu soal nomor lima langkah-langkah apa yang dilakukan untuk membuat warna kubang seperti ini jadi ini warnanya tuh bukan yang warna hitam ya warna hitam yang disini tetapi fokus pada yang gradasinya gradasi lebih dari dua warna ya lebih dari dua warna atau minimal dua warna yang yang langkah-langkahnya jadi otomatis ini di korel bukan daya paint gitu Mbak Mas Pak motik dulu semuanya semua rather remember selamat menikmati selamat menikmati jadi Mbak Mas ini kan ada di Fontaineville nya ini Pak Ruman jelasinnya satu-satu ya runtut-runtutannya gitu jadi kalau sebenarnya kalau jawaban yang paling cepat ya klik fill tool Fontaineville pilih warna sesuaikan gesernya gesernya di midpoint ini digeserkan menyesuaikan klik oke udah gitu aja ini Pak Ruman jelasin satu-satu gitu jadi klik fill tool kemudian Fontaineville terus kemudian ada pilihan from pilihan from itu kan dari itu kan ada pilihannya dua Mbak Mas ada from itu paling pilih warna orang dulu terus kemudian yang to 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 pilih warna yang kuning terus kemudian midpointnya digeserkan sesuai kalau udah sesuai tinggal klik oke gitu aja Mbak Mas demikian Mbak Mas untuk pertemuan hari ini ya ini udah pertemuan terakhir minggu depan sudah PAS 2 ya minggu depan sudah PAS 2 selamat belajar ya jangan males-malesan nanti kisih-kisihnya Pak Ruman share di wali kelas begitu ya Mbak Mas ya demikian yang dapat Pak Ruman sampaikan tetap jaga kesehatan jaga keselamatan cuci tangan pakai sabun memakai masker jika keluar rumah kurang dan lebihnya Pak Ruman mohon maaf Pak Ruman akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh